Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga semuanya sehat Amin hari ini kita akan memperbaiki TV merek akari ini kerusakannya adalah ini bisa pastar ya teman-teman kita tekan power dulu tombol power ini ke indikator sudah nyala merah tapi tampilannya ini seperti ini ya gambarnya ini eh ada kayak bergelombang ya teman-teman bisa lihat sendiri seharusnya ini blueback ya layar biru tapi ada gelombang-gelombang seperti ini kayak serat kayu ini kalau tampilan menunya seperti ini bisa kelihatannya teman-teman ini harusnya blueback ya tampilan biru Oke langsung saja teman-teman kita bongkar tv-nya TV sudah kita bongkar dan bisa langsung kelihatannya teman-teman elko regulatornya kembung ya ini kembung ya dan kita perhatikan disini ada satu elko lagi yang kembung jadi ada dua elko yang kembung ya tapi sebenarnya kerusakan seperti ini teman-teman itu disebabkan oleh elko ini yang kering ya ini adalah elko untuk tegangan 180 yang ke RGB ya untuk video Hai Oke jadi langsung saja teman-teman kita cek elko nya kita gunakan ISR meter untuk mengecek Hai elko-elko ini ISR meter sudah kita siapkan sekarang kita cek eh semua elko nya ya kita cek elko bplus dulu Hai ini elko bplus ini elko yang kembung tadi kita tes aja dulu ya Oke ternyata ini memang kering ya teman-teman jarum ae ISR meter sama sekali nggak bergerak kita coba lagi sekali lagi memang elko nya kering ya kalau ditelusuri jalurnya ini ini sepertinya elko untuk tegangan lima volt ya teman-teman memang dari pengakuan yang punya tadi sebelum saya bongkar TV nya katanya juga biasanya TV ini Hai kadang-kadang susah star ya Hai ya jadi kemungkinan elko ini penyebabnya Hai Oke kita lanjut Hai elko yang ini normal nah yang ini adalah elko untuk tegangan 180 ya yang tadi teman-teman yang saya bilang tadi nah ini kering Hai walaupun eh ini tidak kembung ya elko ini tidak kembung tapi kelihatannya kering ya kita lihat jarum biasir sama sekali nggak bergerak sama dengan ini ya ini B plus normal yang lainnya kita cek saja semua elko ya elko regulator kalau regulator ternyata belum kering tapi sudah kembung jadi ini tentu saja harus kita ganti juga ya oke teman-teman jadi ada tiga buah elko ya yang akan kita ganti ini dan ini dan elko regulator juga ya kita ganti oke sekarang saya cabut dulu teman-teman elko nya yang akan diganti untuk kerusakan elko tegangan 180 volt ini teman-teman itu gejalanya berbeda untuk setiap merek televisi itu gejalanya berbeda yang sering saya temukan itu kalau merek LG merek politron kalau elko 180 ini kering itu gejalanya gambar seperti meleleh ya seperti meleleh warna seperti keluar dari batas kalau untuk tv jvc itu terkadang kalau elko 180 nya kering itu terkadang tampilannya blank ya blank bergaris kalau untuk tv akari ya paling sering seperti ini dia seperti berserat kalau untuk merek merek cina biasanya ada juga yang blank ada juga yang seperti gejala tv LG ya kayak meleleh kalau untuk tv sharp saya sering mendapatkan tv sharp itu elko 180 nya kering dia gejalanya protect jadi pada saat tv dinyalakan dia kembali protect ya jadi beda-beda kerusakan sama beda merek beda gejala ya tapi kerusakannya sama oke lanjut lagi teman-teman jadi ketiga elko tadi sudah kita cabut sekarang langsung kita lakukan pergantian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ketika melakukan pergantian elko jadi yang tiga tadi ini elko nya sudah kita ganti sekarang kita akan melakukan pengetesan jadi tv nya langsung kita tes dan kita lihat apakah tv ini sudah normal atau masih ada masalah kita rapikan dulu sedikit ini gak usah dipasang dulu ya untuk kabel speker dan kabel soket soket rca kita colokan tv dan kita tekan power kita lihat tampilannya alhamdulillah teman teman ya sudah normal ini sudah blueback ya sudah tidak ada gelombang-gelombang lagi kayak tadi ya kayak serat kayu sudah tampilan blueback sudah oke ini tadi teman teman ya tiga elko yang kita ganti ini elko regulator sudah kembung ya ini elko 5 volt ini elko 180 volt oh ya teman teman tadi nilainya ini adalah 22 micro 250 volt yang ini nilainya 220 micro 450 volt dan ini nilainya 1000 micro 25 volt oke sekarang kita tinggal merapikan dan kita tes gambar itu dia gambarnya teman teman sudah oke sekian untuk hari ini semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rupiah Jangan lupa like, share dan subscribe